Dr. Mr. Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Dia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KENIP. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani uang Republik Indonesia pertama. Alexander Andries Maramis atau A.A. Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia asal Manado, Sulawesi Utara. Ia banyak terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Ia termasuk dalam golongan nasionalis yang menentang kewajiban syariat Islam dalam piagam Jakarta atau Mukadima UUD 1945. Ia menentang isi pada butir pertama yang bertuliskan, ketuhanan yang mahasiswa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Bahkan ia menjadi pejabat yang menandatangani uang Republik Indonesia. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 20 Juni tahun 1897. Ia merupakan putra dari pasangan Andries Alexander Maramis dan Charlotte Ticoalu. A.A. Maramis menempuh pendidikan dasar di Ropise Lagere School ELS di Manado. Ia kemudian masuk sekolah menengah Kogere Burgersul, HBS di Batavia. Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, ia terlibat dalam Organisasi Mahasiswa Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1924, Maramis lulus dari Universitas Leiden dan menyandang gelar Mr. Indre Tentmer. Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan membuka praktik hukum di Batavia dan Palemba. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dibentuk. Maramis pun diangkat menjadi salah satu anggota. Dalam badan ini, Maramis termasuk dalam Panitia IX yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maramis pun menjadi salah satu orang yang menandatangani Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 bersama delapan anggota Panitia IX lainnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, Maramis ditunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan tertentu sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI. Pada tanggal 26 September 1945, Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama. Ia menggantikan posisi Samsi Sastrawi Dagda yang mengundurkan diri setelah dua minggu menjabat karena alasan kesehatan. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam percetakan uang kertas Indonesia Pertama yang disebut Uang Republik Indonesia Ori. Maramis beberapa kali menempati posisi sebagai Menteri Keuangan di beberapa kabinet berikutnya. Seperti Kabinet Amir Syarifuddin I tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Syarifuddin II tanggal 12 November 1947, dan Kabinet HTAI tanggal 29 Januari 1948. Saat agresi militer Belanda II yang dimulai pada Desember 1948, Syarifuddin Prawiranegara mampu membentuk Pemerintah Darurat dan Kabinet Darurat. Dalam Kabinet Darurat ini, Maramis ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan menjabat hingga tanggal 13 Juli 1949. Setelah itu, ia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet HTAI 2 hingga tanggal 4 Agustus tahun 1949. Karena perannya yang sangat besar selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, nama A.A. Maramis diabadikan sebagai nama Gedung Induk Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960, Maramis sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk empat negara yaitu Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. Pada tanggal 15 Februari tahun 1961, Maramis dianugerahi penghargaan bintang Mahaputra Utama. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1963, Maramis dianugerahi penghargaan bintang Gerilya. Secara anumerta, Maramis dianugerahi penghargaan bintang Republik Indonesia pertama pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Maramis menikah dengan Elizabeth Marie Diana Feldoid. Keduanya tidak dikaruniai anak, tapi Feldoid memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Pada Mei tahun 1977, Maramis dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Pada tanggal 31 Juli tahun 1977, Maramis menghembuskan napas terakhirnya di RSTAD Gatot Subroto dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. A.A. Maramis menjadi salah satu dari enam tokoh, ini resmi mendapat gelar pahlawan nasional. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi kepada ahli waris dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Gelar tersebut diberikan Jokowi sesuai dengan Kepres Nomor 120 TK Tahun 2019 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Gelar itu diterima oleh para ahli waris. Itulah profil dari A.A. Maramis, pahlawan nasional Indonesia berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tuama Baro. Terima kasih sudah menonton video ini.